Om awika namastu namasiten Om ang omang yogi prajana yang sudah ya nama Mijiii Ata tangi sang yang jati suara murdi Sang yang ngomong kurat Lang di lundengном Lang di lundengang Lang di lundengang Lang di lundengang Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Sudah Terima kasih 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 Kita mengerjakan hal yang sama Artinya Niki Wayan Subiartana dan Ayahnya Terlibat dalam membangun Patung Dewa Baruna Dan Gajah Mina Di Desa Adat Pemuteran Wah Niki Yang paling gantung Niki Banyak yang dapat belajar Niki kan pertama kali Mengaplikasikan Masih berdua Niki Masih kolaborasi dengan Bapak Tiang minta bantuan Karya awal atau gimana Karya awal nih Atau Niki baru Setahun ya Masih proses setahun yang lalu Setahun yang lalu Menuju satu tahun Setahun Niki Letaknya di Tanjung Budaya Dalam Pemuteran Dapet sumbangan dari Kementerian Dari Desa Niki bersepakat Membuat Panggung Budaya Open State Dan latar belakangnya Patung Dewa Baruna Mengendarai Gajah Mina Niki juga Terinspirasi dari Gantan Protimo Bentuk Gestur Tenggung Budaya Yang sempat berpikir Gimana Kalau Membuat Protimo yang besar Itu Lumayan sih Memerlukan Proses Di ID Biar Ya Begininya Pas Apa yang Tengginya Tingginya 5 meter 5 meter Kali 7 meter Dengan Dengan Kita sharing Begini Kan Tertarik Dengan Tertarik Aku kan beli kodrak, sekarang juru-kodrak Kulit apel, apa? Aku nyaman, aku di Jerman, orang-orang Tapi aku punya suara dan juga bagus Aku punya suara dan tuh Ini bagus, aku punya suara kaning Aku mau datang, aku punya kode armiko Juru yang tugas, Bokyia Semaral Bapak yang tugas ini kan pemahat gitar minggu depan itu rencana senang kan Pak Nyoman Sutrisno, Juru Gede Beleleng nyerangkan Pak Nyoman Sutrisno Gus Agung Juliantara Dibagus Arikanya Gus Agung, Gung Agung, Punafi Gater Pak Tut Tunas Gus Purwo, Kari Togok Gerangno di depan kiri sana saya mesiram Nih itu nanti jahil kan Kari Togok Gerangno di depan kiri sana saya mesiram nah, seperti itu seperti itu dia akan mulai ketat dan dia akan berjalan dia akan berjalan dia akan berjalan dan dia akan berjalan seperti itu, lewat ke Purwo Belanjung mereka akan mengambil karena dia akan berjalan dia akan berjalan untuk menjaga dulu tidak pernah berjalan kiri kanan ketawa kiri yang jatuh berkata saya bertanya saya akan berjalan seperti itu tapi saya tidak berjalan saya akan berjalan saya akan berjalan saya akan berjalan kaya saya akan berjalan saya akan berjalan tapi setelah nikah tidak pernah takut justru karena ada jam 1 jam 1 jam jalan jalan ya tiang jadi pertemuan hari ini kan tiang sangat senang sekali bisa berbagi lintas nikki lintas jendri apalagi pak yan subik nih kan pak yan itu betul-betul nge-fans kan ide bagus putuk purwo bisa dipertemukan dalam bisa sharing ide punya customer yang memang yang memang kembali ke bagus aja mungkin nikki 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 coba diperkecil nah tapi nikki lewarnya dihilangkan iya tapi nikki padah dengan konsep dengan tema last defense padah nikki nikki adalah yang simulkan objeknya itu dari apa menjukung sanurnya nikki cukung sanurnya sebagai objek nikki sebenarnya bisa aja cukung sanurnya itu potret diri tiang atau siapalah dia sebagai objeknya disana dan nikki adalah lautan yang dalam ceritanya dan dia terlambang lambing artinya dia masih bisa bertahan dalam samudera yang luas dengan segala macam apa nanya ngerin tangan seperti nikki makanya disana ada apa namanya ikan yang besar misalnya ada penyelam apapun yang ada disana seperti oktopus gurita juga ada terlihat sama-sama deket yang coba menggambarkan memvisualisasikan bagaimana biar kesannya memang laut yang dalam agak nerilah sedikit tapi dengan apa namanya dengan penuh keyakinan cukung ini masih tetap melaju luar biasa dalam san konsep nikki karya itu untuk dipamerkan juga waktu nikah bukan ini setelah kelanjutan niko karena rencananya memang kan after the blog ini secara secara khusus belum tiang pamerkan belum artinya itu ancang-ancang termasuk niko jaran panel 3 niko juga tapi yang pun mengkajet niko ya bener ya artinya tiang nanti akan kumpulkan walaupun karya yang misalnya yang yang sudah di koleksi orang segala macam tapi bisa dipinjam yang sudah pastikan nikah akan bisa dipinjam lagi kebetulan juga yang mengoleksi juga masih di Bali nah niki pun coba di lowernya dihilangkan yang anu niki yang logo logo pojok kanannya bisa dihilangkan nah niki secara keseluruhan masih masih sama dengan last event tapi kenapa tiang bawa sapi niko nah sapi niki diatasnya kan banyak tuh panah-panah yang ngejap masih konsepnya masih sama niko tapi sapi ini saya simbolkan sebagai suatu keluhuran kenten agama kan dihormati sekali niko 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 yang tiang pakai simbol serangannya terhadap sapinya niki niki panjang sekali niki ternyata orang jerman yang ngajak niki wah pun hilang siang hilang niki sebelum corona pun berangkat di corona berangkat niki keren 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 niki yang yang beli lukisan niki paling enggak dia pasang mungkin dia punya kantor besar dia dia memang udah siapkan tempat makanya dia pas dengan ukuran tanpa memandang corona makanya agak bingung delivery niki agak bingung kemana justru kayaknya teman-teman berupa di jaman pandemik cakeh teman-teman berkaryaru karena memang justru kalau kita ambil positifnya niki justru inilah momennya kita untuk kembali seperti konsep leluhur kita seni sebagai persembahan tanpa ada tanpa ada untuk pemikiran untuk menjual situasi seperti niki kembalikan lah kita berproses berkaryanya memang untuk persembahan untuk diri sendiri itu yang pertama jadinya makanya yang bisa berharap seperti teman-teman juga momen ini akan bisa mengeluarkan karya-karya masterpiece-nya mereka seorang yang luar biasa kita sudah tidak punya pemikiran yang lain lagi sekedar untuk bertahan saja niki biar bisa berkarya saja karena tidak ada yang ngepung pamer tidak menarik sekali artinya satu memang berkarya seni untuk persembahan artinya memang diharuskan kita menghindari dari keramaian berbuat niki kan jarang sekali memang teman-teman mungkin karena sibuk wanten adat sekali itu wanten sampun ngemargi yang adat tapi kebetulan kalau wanten waktu-waktu yang lowong kan memang totalitas apalagi seperti yang juga bisa banyak war karya tanpa order pun dihajar belah yang penting berdua dan artinya kan murni jadinya tema ataupun visual segala macam itu kita tidak akan memikirkan sekarang yang enak diterima oleh siapa oleh orang lain memang memang dari serem pokoknya bikin aja jendungin ini yang ada anak-anak muda bisa diaplikasikan di baju warnanya menarik ketulisan di bawah di bawah kenapa ini ya tentang kematian ini tentang konsep kematian di bawah sebenarnya ada foto diri di atas subi ini foto diri sebenarnya ada bentuk ada figur warnanya oh oke oke oh iya ternyata ada ada kijangnya ada ularnya ada macarnya itu termasuk iya artinya ada subjek ada objek banyak pesan yang disampaikan di samping memang teknik dan komposisi warna tapi tidak diragukan lagi mungkin ini yang surprise dengan karya The Blog series ini namanya after The Blog karena memang kita harus mengakui bahwa ini terinspirasi dari The Blog walaupun tidak mencipta The Blog tapi ini kan adalah inspirasinya yang nampak sana nanti gak nunggu is watching is watching di semuanya berarti malih dua minggu kira-kira ini malih karena ini kan art case ini tiap dua minggu tiap dua minggu tetap yang akan menjalankan ini juga kan kita juga belum belum tahu ini pandemi seperti apa konsep berkesenian untuk menunjukkan ke publik kita belum begitu paham terkait dengan event pertunjukan musik pameran kan banyak yang menyampaikan akan dilakukan pameran secara virtual seperti Niki salah satunya kita melakukan secara virtual menyampaikan malah teman-teman di luar sana sudah mulai melakukan semacam bursa fine art secara langsung ke Niki jadi betul-betul database para pembeli lukisan Niko diundang secara live seperti Niki auksion dan pelukis juga bisa memperkenalkan karya-karyanya dan kita juga tidak segan-segan untuk datang ke studio para pelukis Niko supaya melihat langsung karyanya tidak hanya ditampilkan seperti Niki yang bisa nge-mcast subik di belayu melihat karyanya langsung tapi live karena kita tantangan kita menyampaikan ini secara live bukan taping jadi kan dia fresh juga melihat oh ini detik ini ada karya ini Niko Niko nah Niki juga tercipta karena pandemik yang memang dari dulu ingin membuat case sebenarnya basicnya podcast tapi karena kita ada visualnya dagingnya mcast padahal mcast niko ke depannya ada juga yang unik-unik teman-teman membuat membuat pameran virtual Niko dengan VR seolah-olah kita masuk ke dalam semuanya memang para para peminat para pemirsanya mungkin aja ada yang tidak terlalu paham dengan teknologi dia bisa menikmati Niko kita harus mengambil jalan di tengah-tengah jadi supaya pemirsa juga gampang mengikuti apa yang kita persembahkan dan kita juga tetap mengikuti protokol nah ragu sih nasi cowok dan jam lagi yang ke depan mudah-mudahan kembali ini anunu nasi cowok berdamai kadang-kadang kan kita perlu juga Niko karena kita memang kita secara berpikir positif momen-momen seperti ini bagus untuk berkarya tapi kalau keterusan seperti ini kan tidak bisa juga karena dukungan dari materi segala macam kita kan perlu sangat perlu sekali mungkin tiang juga akan berpikir mungkin sekian bulan ke depan seperti Napi kan bingung juga berpikir kalau masih seperti Niki sedangkan bahan-harga bahan segala macam sangat tantangan sekali untuk kita semua sekali tiang di musik tiang sampai sempat menyelenggarakan rock battle tapi virtual di kompetisi rock anak-anak kita ajak ya live dari Kiro mereka yang lihat mereka tampil seolah-olah di penjara selama lima bulan seperti itu baru keluar dan kita kita tidak bisa berbuat apa kita ikut protokol mudah-mudahan ke depannya bisa yang berjalan sesuai dengan harap penggus ini dadong korona tetadahan ocap tetadahan ampun akhir ampun belabar ampun katur nah nanti teman-teman pemirsa yang ada di rumah jika 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 tertarik jika tertarik ini kan episode 1 episode 2 karima kulit episode berikutnya kalau karinya normal ampun misi harga langsung kalau memang tertarik dengan karya-karya seniman maestru-maestru silahkan dijelaskan di kontaknya dimana nanti tapi kan ini kan tetap tersimpan di facebook live kita ini dan tiang juga akan upload di youtube nanti kan silahkan bisa di share-share untuk ada yang memang belum kenal dengan karyanya si Rauning dengan menonton Niki aduh ya asal lu ngapetong gak janginah di samping kuria sementan pemilik bank BPR lu karya karyakan orang itu sepuluh aduh aduh nah si Rauning kalau kita tidak berusaha atau tidak mencoba kita tidak tahu seperti Niki yang bilang tadi dengan momen seperti Niki kita bisa membuat sesuatu yang memang totalitas memang untuk persembahan untuk diri sendiri karena kita tidak akan memikirkan bahwa karya Niki akan diambil untuk pasang di kamar di ruang tamu segala macam kita tidak memikirkan ke sana yang penting berproses kalau di Facebook namanya Nang Awan kalau namanya Ida Bagus Putu Purwo jika yang nonton silahkan lebih lanjut jika tertarik memiliki memiliki terkenal lebih menawan-menawan tahu proses prosesnya tahu silahkan mampir habis mampir ke workshop masing-masing Niki seniman-seniman Niki yang ingin yang ingin Kita jangan dibatasi dengan kondisi. Seperti kembali yang bilang tadi, kembalilah kita ke fitrah dalam arti seni untuk persembahan. Biar kita betul-betul, karena cara seniman itu untuk berkeluh kesah kan hanya lewat karya. Lewat karya. Ketika ngimik di Facebook, mendingan berkarya. Cak-cak kan fase, cak-cak. Cak-cak. Tetap semangat. Kalau tiang sih, tetap semangat saja berproses. Kalau bisa, lebih kreatif. Lebih kreatif dalam artian, jangan terpatok hanya pada satu skill saja. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Tetap berproses. Dan yang paling penting, saya ingin menikmati dengan patung. Gajah Minah, Gerudho Paksi Gerudho, Aris Simpan, Ring Belayu, Depan Sambal Bejak. Depan Sambal Bejak. Ngilis, mas. Ngilis, mas. Ini kami akan terus steal. Ini kami atau sahabat yang mengikuti artcase episode kedua hari ini. Kita akan ketemu lagi di artcase episode ketiga. Nanti Tityang akan mengundang lagi Perupa-perupa untuk berbagi disini Mohon maaf jika ada kekurangan Apa yang kita sampaikan Karena ini waktunya hanya satu jam Sebenarnya kalau disambung ini Tiga jam lagi kita akan ngobrol di luar Sampai bertemu Mohon maaf jika ada kekurangan Sinep Tityang untuk para Mas Santi Om Santi 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 Om Nama Siti Om Ang Om Mang Yogi Prajana yang sudah ya nama Mice Ata tangi sang yang cati suara murdi Sang yang ngomong kurat Nanti nung de nong Nanti nung de nong Nanti nung de nong Nanti nung de nong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.